Intro Sesuai request, kali ini kita bikinin video perjalanan yang ngasih liat realnya kehidupan sehari-hari kami di mobil Dimana ambil air, dimana buang air kotor dari mobil, dimana bermalam, aman atau enggak, masak-masak, dan lain-lain So, kita bergerak meninggalkan Talien, kota tier 2 yang menarik di provinsi Liaoning Terutama dari segi infrastruktur dan sejarahnya Bye-bye Talien Dan di Liaoning, kalau di luar kota, pas larut malam, enggak banyak kendaraan yang melintas Pompensin juga kebanyakan tutup, berkabut juga Jadi kami masuk ke tol untuk istirahat di rest area Rest area tol jadi pilihan utama karena kondisi toiletnya relatif lebih bersih Karena ada petugas bersih-bersihnya selalu Kalau di kota sih, hmm, agak kurang ya Jadi agak-agak beda nih dengan daerah-daerah lainnya di Tiongkok bagian selatan Perjalanan kita melewati tunnel atau terowongan bawah laut sepanjang 4 km Untuk kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, disini juga rada beda Jadi itu sampai lebih berani ya orang langgar peraturan Pagi, habis bersih-bersih, kita bikin sarapan dulu Sarapannya tahu, daging cincang, sama cabai Daging udah mateng baru masuk tahu Tahunya beku kita Mumpung di rest area, kita logistics day Jadi kita akan buangin air yang grey water Air yang kotor ini yang bekas cuci rambut lah, cuci sayur, segala macem Sama refill air bersih Nah, dimana refill air bersihnya? Di keran kayak gitu Jadi Coco Arvin akan ambil air bersihnya di galon Galon yang bekas air minum gitu Karena di China udah lumayan banyak yang melakukan van life Jadinya udah disediain selang-selang gitu Jadi orang-orang mau refill air di galon-galon udah gampang Nggak harus miring-miringin galon ke kerannya Karena susah kan, jadi udah disediain selang-selangnya Nah, disini ulang Dingin banget air disini Iya, sampai kayak air es gitu ya Iya Sekalian sebelum grey waternya dibuang Kita penuhin dulu, cuci rambut dulu Air bersih udah full Sekarang kita mau kosongin air kotornya Agak bubbly airnya ya Iya Buat mandi nih Kita semenjak ada bangku ini yang nemu di Shanghai Di semak-semak Ini membantu untuk storage Tapi kita mau ngeliat blue eti jadi susah Mantau dia masih ada berapa persen Mau nyalain AC, mau matiin AC Jadi agak susah ngeliatnya Jadi ada ide battery ini Kita pindahkan posisinya ke sini Terus air kotor, grey water tetap disini Di bawah sink Tapi air bersihnya pindah ke sini Juga jadi lebih gampang untuk reload-reload sih Sembari koko Alvin nguras si grey water tank Kita juga bebersih disini Oh, lay lah Bagaimana posisinya? Apakah mau diubah-ubah? Boleh, ubah aja Ubah aja ya? Iya Ini Kita relatif bersih terus Meskipun dipakai masak-masak Harusnya oily kan Tapi All the time kita juga pakai sink ini Buat kitchen juga Buat sink juga Untuk cuci rambut lah Untuk bersih-bersih lah Jadi dia kena-kena air sabun, air shampoo gitu Dan akhirnya jadi bersih Jadi nggak oily-oily Nyawanya camper van kita ya Iya Karena semua gadget nyoloknya ke dia ini Mau anti nyamuk kek Mau segala macem lah Kipas angin Terus ngecharge handphone, laptop semua ke dia Untung ada dia Iya Ini recommended teman-teman Punya powerbank sebesar ini Terutama untuk yang full time di mobil ya Iya Ini penting banget Hidden chest Hidden ya Padahal kita sering vakum-vakum Iya ya Cuma begitu dibongkar Baru lebih kelihatan Jadi kayak rumah lah Harus dibersihin juga Disapu-sapu Kita pel dulu Pakai tisu basah Biar nggak berdebu Lantai sudah bersih Sudah dipel Yang berat dulu masuk Seoh-sapu Backpain Aki 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 Oke Masih muat nggak ini Cray water Harus siap muat ya Jadi nggak muat Hopefully muat Kurang 1 cm Bagaimana nih Kurang 1 cm Jadi Koko Alvin Mau buka aja papannya Kuda Lalu kelur ya 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 jadi muat untung ada make giver dari cungkul wah kehit cuci yang sampai sini dan sini perlu saru bayu ya nah betul betul ganjel pakai botol botolnya pecah gak? aman ya coba tutup pintunya kalau gede gak itu kenceng oh just nice just nice just fit just fit oke just fit jadi air bersih kita udah pindah ke sini grey waternya udah kosong dan sudah bersih jadi gannya bulu yeti pindah ke sini supaya lebih gampang cek biar muat jadinya kakinya yang digeser sudah stabil kembali mejanya masuk silahkan mantap mantap make giver make giver make giver jungkul sambil bebenah mobil udah lumayan ya sekarang rakyat-rakyat kita gantung aja jadi kalau mau olahraga gampang gak usah geser-geser tempat tidur dan di bawah juga jadi lega udah bisa langsung nginjek karpetnya enak terus posisi-posisi sudah diubah baterai air air yang satunya sudah di bawah tinggal rapiin dikit-dikit lagi terus sembari ngedit-ngedit sudah tayang juga konten khusus member untuk situs bersejarah di Port Arthur urusan logistik semuanya beres sekarang kita siap untuk melanjutkan perjalanan thanks to atap-atap ini kita seharian adem dan ini atap-atap ternyata solar panel jadi kelistrikan di rest area ini ternyata disuplai oleh solar panel setahun lebih kita menjelajahi Tiongkok dan lumayan sering juga kita bermalam di rest area tapi baru kali ini pertama kalinya kita dipertanyakan kenapa lama di dalam tolnya tapi all good gak ada masalah cuma ditanya-tanya doang mungkin penasaran orangnya tetap di charge seperti biasa 16 yuan lumayan ya 16 yuan kita bisa parkir bermalam bisa urus semua air-air ada WC-nya juga oke ada atapnya juga bisa beberes mobil worthy lah ya ya yang ada ada di sana ada di sana ada di sana dia ya emang-ha ya ya dua 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 yang dua 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 Semalam sampai pagi ini hujan jadi adem tapi kita tetap tidur pakai AC karena kalau buka jendela Ada kemungkinan air masuk nyamuk masuk sama lembab udaranya jadi ended up pakai AC lagi kita baru bangun tidur nih bangun-bangun langsung ngejus bikin jus tomat dulu Jusnya kita nggak pernah pakaiin gula jadi penggantinya gula itu kita pakaiin honey pakai madu saja lebih sehat Jadi deh Apa tuh dardor dardor Semalaman kering ini baju paling nyaman ya koko Alvin Cuci kering pakai cuci kering pakai tank top kalau summer Udah mau pakai lagi tank topnya? Belum kayaknya adem di luar Oh adem hari ini Hal? Jadi semalam kita tidur itu di dekat pom bensin So pagi ini kita mau ke toilet gampang tinggal jalan kaki dan suhu di dalam mobil 22,8 derajat celsius jadi cukup adem Di luar lebih hangat jauh Selamat pagi Mari kita ke pom bensin dulu Begitulah keseharian kita dalam perjalanan Jadi kita parkir bermalam tuh kadang di rest area kadang kayak di pinggir jalan kayak gini aja dekat pom bensin Nah ini kalau mau jalan gak bisa kondisi kayak gini aja Barang-barang di belakang harus dirapiin dulu supaya pas belok-belok gak pada berserakan Terus sebelum jalan kita siapin snacks buat dalam perjalanan Keluarin kopi yang udah disiapkan dari malam sebelumnya Baru deh kita siap untuk melanjutkan perjalanan Dalam perjalanan kita manfaatkan juga untuk riset-riset tempat yang akan kita kunjungi Sejarahnya apa, ada cerita apa, apa yang menarik, kulinernya apa Dan ada kalanya juga kita manfaatkan waktu untuk voice over dan bikin video editan Ada kalanya kita mencari tempat menyepih ke dalam desa-desa untuk voice over Supaya ada video editan Jadi kita masuk ke pemukiman gini lah Kampung-kampung Kalau di pinggir jalan kita gak bisa voice over Karena truk lewat suaranya kencang Nah sini boleh lah Kalau belanja kebutuhan bahan makanan, buah-buahan Biasanya kita lihat aja apa yang ada di pinggir jalan Kayak di pasar-pasar tradisional gitu atau di petaninya langsung Kecuali kalau di kota besar Mau gak mau kita masuk ke supermarket So di rest area ini kita cuci-cuci buah Kita reload air bersih Nih udah full Air panas, udah full semua Sampai tumbler-tumbler juga udah full sama air panas Masak-makan udah beres semua Tapi kita tidak pakai fasilitas showernya Karena showernya itu tungpei style Begini, mandi bersama-sama Tidak ada sekat-sekatnya Jadi kita skip, kita mandi di mobil saja Lucky, kita ketemu seci-cuci Bisa ngelondri dulu hari ini Meski di tungpei ini Seci-cuci tidak sebanyak dan selengkap fasilitas di China bagian selatan Tapi bersyukur At least 1-2 minggu sekali kita masih ketemu lah ya Kita bisa mandi benar-benar pakai shower Bisa cuci baju pakai mesin Ada dryernya juga Kadang-kadang gak 100% kering Kita masih harus lanjut jemur-jemur di mobil Hore, semua baju sudah bersih Sudah kering dan wangi Jadi kurang lebih itulah kehidupan kami dalam perjalanan Semoga cukup menjawab rasa ingin tahunya teman-teman semua Urusan masaknya Urusan belanjanya Urusan bersih-bersih airnya Reload airnya Parkir dan lain-lain Kejawab semua ya So, sampai jumpa lagi di episode berikutnya Bye!